Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Asanagara di Asanagara channel nanti jangan lupa untuk like, subscribe dan dicolek loncengnya supaya bisa terus mengikuti video-video saya tentang tutorial semua yang ada di google playstore pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah google translate jadi ini aplikasi yang berfungsi untuk menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain lebih dari 100 bahasa jadi nanti caranya unik pokoknya unik banget kenapa saya bilang unik karena ini anak kelas 1 SD bahkan emak-emak berdaster juga selama dia bisa baca tulis itu dia akan menjadi bisa menerjemahkan sampai 100 bahasa lebih selain itu ada keunikan lain nanti kita bahas satu-satu jadi pertama masuk ke google playstore dulu kita ketik google terjemah oke nah aplikasinya ini ya aplikasinya ini jadi sebetulnya banyak aplikasi serupa tapi memang ada yang berbayar ada yang tidak cuma kenapa saya memilih google terjemah atau google translate memang ini bawaan dari google ini aplikasi serupa juga banyak kita coba kita buka ya kita klik ada apa saja sih di google terjemah ini satu dia bisa menerjemahkan berupa teks jadi nanti teks yang dari ini di pc juga ada ya atau di websitenya juga ada tinggal ketik saja translate.google.com nanti bisa tampilannya sama seperti ini jadi tinggal teksnya kita copy masukkan ke sini kita tinggal pindahkan mau diterjemahkan ke bahasa apa itu kita coba ya kita teks nama saya asal negara oke ini oke ini dia nah ini kita terjemahkan ke bahasa inggris ya selain itu juga ini bisa kita diperdengarkan oleh si siapa google nya tinggal klik bagian sini saja nama saya asal negara nah itu dan terjemahannya juga bisa my name is asal negara oke that's great nah ini bahasanya lebih dari 100 bahasa ya dan memang tiap-tiap bahasa itu harus di download dulu ya di install dulu ini baru beberapa bahasa yang sudah saya install lanjut selain itu ini juga kita misalnya kita males ngetik atau misalnya kita ketemu sama bule di jalan kita gak mungkin dong ngetik ngetik takut salah apa istilahnya salah ketik dan lain sebagainya itu bisa nanti tinggal klik bagian sini ya misalnya dia bule bule dari mana nih misalnya dari Perancis tinggal ini ganti saja bagian sininya dengan bahasa Perancis misalnya kebetulan saya gak bisa bahasa Perancis jadi tinggal klik bahasa Indonesia ya tinggal terjemahkan ke bahasa apa tinggal di klik bagian sini nih bagian mikrofon nanti hasilnya seperti tadi oke maaf saya tidak bisa memberikan contoh karena saya memakai aplikasi perekam video jadi fungsi ini tidak bisa berjalan di waktu yang bersamaan oke lanjut ini ada fungsi dari kamera nah ini unik nih uniknya kenapa jadi ketika kita klik bagian kamera dia akan otomatis menerjemahkan apa yang ditangkap oleh kamera kita ambil misalnya disini ada papan pengumuman ya papan pengumuman kita coba pakai bahasanya bahasa Indonesia ya sebentar saya back dulu kita coba yang rambu-rambu ya ini ada rambu-rambu jalur evakuasi otomatis dia langsung menerjemahkan kita pindah lagi misalnya ke mading disiplin 3M nah dia otomatis akan menerjemahkan seperti ini jadi sangat-sangat praktis sekali ya sangat-sangat praktis sekali amazing kita ganti misalnya jangan menggunakan bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa yang lebih rumit lagi misalnya bahasa apa ini Azerbaijan misalnya oke kita coba merah nah ini dia jalur evakuasi seperti itu oke jadi ini aplikasi wajib di install terutama buat yang pelajar buat yang suka bepergian traveling dan lain sebagainya sangat-sangat penting sekali ya oke cukup sekian untuk hari ini ya tetap terus ikuti channel saya nanti kita akan kupas aplikasi-aplikasi apa saja yang seru di google playstore playstore terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan klik loncengnya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya